Intro Olah dan tema pelajaran kita pagi ini adalah tentang pentingnya menciptakan Luft untuk menghindari terjadinya serangan skagmat back rank mate. Untuk itu sebagai ilustrasi saya akan menganalisa sebuah game baka mitai yang terjadi antara dua pecatur German Elorating 700 dan 800an. Bagi anda yang tidak kuat silahkan berpegangan pada sesuatu sebab game ini akan mengubah hidup anda. Sebagai putih adalah pecatur dengan nama akun Erosal Elorating 783 dia melangkah kuda F3 reti opening. Hitam pecatur dengan nama akun L2938 Elorating 808 merespon kuda F6. D3 G6 dan gajah GG5 Gajah Fianseto E4 Hitam Rokade Sampai disini putih melihat bahwa hitam belum memajukan satupun dari pionnya karena itu dia mendorong D4 ini membuat pion E tidak terjaga. tetapi anda tenang saja sebab pion ini kasat mata dia tidak bisa dideteksi oleh kuda hitam. Kuda ke C6 Gajah B5 A6 Gajah Makan Pion Makan Rokade dan H6 mengancam Gajah dan Gajah ini memiliki dua pilihan haruskah dia mundur dan disebut pengecut atau dia bisa melakukan perbuatan heroik dan dikenang sebagai pahlawan. Sementara itu pion di E4 masih menunggu kejelasan nasibnya tetapi itu tidak penting sebab sekarang adalah giliran gajah untuk bersinar. Maka gajah Makan pion mengorbankan diri. Sekarang hitam terpaksa harus mengambil gajah dan dia unggul perwira. Kuda ke C3 Di sini hitam berpikir mungkin ini adalah saat yang tepat untuk memajukan pion karena itu E5 menyumbangkan pion pion makan kuda mundur lalu benteng E1 D6 pion makan pion makan kemudian E5 Kalau Anda perhatikan menteri tidak terjaga dan di saat yang sama menteri ini terkena shadowing dari menteri lawan itu artinya pion makan pion merupakan sebuah blunder tetapi blunder adalah bahasa ibu dari hitam pion makan pion dan sekarang menteri terancam hilang tetapi kemudian putih mengalami dilema karena dia melihat ternyata pion hitam di E5 tampak sangat menggiurkan jadi dia memilih kuda makan pion menteri makan menteri benteng makan kemudian gajah GG4 menyerang benteng benteng tidak bisa menyelamatkan diri karena itu satu-satunya cara adalah memakan gajah dan menyerang gajah yang lain kita melihat bahwa gajahnya terancam tetapi dia tidak ingin ditekan karena itu dia memainkan langkah psikologis kuda F6 tujuan dari langkah ini adalah untuk membuat putih berada dalam dilema sehingga dia kehabisan waktu karena harus memilih apakah memakan kuda atau gajah putih memilih kuda makan kuda skat raja G7 kuda GD7 benteng D8 kuda B6 menyerang benteng yang lain benteng B8 kuda ke C4 dan putih unggul satu perwira hitam melanjutkan benteng makan benteng skat setelah benteng makan dia melepaskan langkah supernatural benteng makan pion menyerang kuda kuda menyelamatkan diri ke D6 dan kemudian benteng kembali makan pion menyerang kuda yang lain disini putih melihat bahwa selain kuda C terserang ternyata kuda D juga terserang oleh pion karena itu dia harus membuat pilihan dan dia melepaskan langkah pengorbanan posisional kuda ke F5 skat tujuan dari langkah ini adalah setelah pion makan kuda struktur pion hitam mengalami kerusakan benteng KD6 dimainkan dan sekarang hitam ingin melepaskan serangan skat tetapi kalau dia terburu-buru benteng A1 skat benteng akan menutup skat dan tidak ada skat dan tidak ada skat itulah sebabnya dia memilih langkah benteng ke A3 memberikan serangan terhadap kuda kalau kuda ini sampai menyingkir maka skat akan terjadi sebab itu putih mempertahankan kuda dengan benteng makan pion dan sekarang hitam ingin melakukan skat akan tetapi dia melihat bahwa hal ini tidak mungkin terjadi sebab petak A1 dikawal oleh kuda karena itu dia menambah serangan terhadap kuda dengan gajah sekarang kuda terserang dua kali jadi dia harus menyingkir dan kuda menyingkir ke petak E4 sebuah langkah yang sangat pintar karena langsung menyerang gajah dan hal ini secara otomatis menghentikan serangan skat mat hitam disini hitam tidak punya pilihan lain kecuali mengeliminasi kuda dan sekarang dia mengancam serangan back rank mate disini putih bisa menyelamatkan diri dengan menciptakan Luft tetapi dalam kamus pecatur L700 Luft adalah kata yang tidak dikenal disini putih lebih memilih langkah yang lebih manusiawi yaitu benteng B6 dan hitam melepaskan serangan skat mat benteng ke A1 skat putih menutup skat benteng makan benteng dan akhirnya skat mat oke jadi pelajaran penting hari ini adalah pentingnya menciptakan Luft agar anda tidak terkena serangan back rank mate seperti ini dimana raja tercekik di baris pertama tanpa bisa menyelamatkan diri demikianlah video ini dan kita akan berjumpa lagi di pelajaran selanjutnya see you when I see you